Ya, sekarang saat ini saya Hans Ebers yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat Indonesia Nah, di suasana malam minggu bersama saya Hans Ebers tentunya tepatnya di sekitar kawasan Bundaran HI Hotel Indonesia Jakarta Indonesia nih Nah, disini banyak sekali ya gedung-gedung pencakar langitnya ya Tidak hanya tunggu selamat datang saja dan juga yang selama ini menjadi salah satu paling highly recommended dan selalu mencuri perhatian masyarakat kota Jakarta dan juga wilayah Indonesia dan juga maupun juga di dunia Asia maupun juga Asia Tenggara Ya, tapi tahukah Anda ternyata Monumen Selamat Datang tidak hanya menjadi salah satu paling ikonik kedua lot di kota Jakarta setelah Monumen Nasional Tomonas Nah, konon katanya saudara, tahukah Anda Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Indonesia Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambangkan tangan patung tersebut terhadap ke utara yang berarti mereka menyebut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional Nah, 61 tahun yang lalu pada tahun 1962 Jakarta ketika itu menyambut kedatangan tamu-tamu kehormatan dan juga ke negaraan di Bundaran Hotel Indonesia Ketika itu, Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada saat itu membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka persiapan jelang Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962 yang akan disenggalkan di Jakarta saat itu Para atlet dan ofisial pun pada saat itu menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di Komplek Olahraga Ikada yang saat itu dan kini menjadi Komplek Keluara Bung Kano Senayan Jakarta Indonesia Stadion Utama Senayan pada saat itu adalah stadion terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung 120 ribu penonton pada saat itu Ini pembuatan patung ini berasal dari Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno saja Dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Heng Ngan Tung Yang pada saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tinggi patung purunggu ini dari kepala sampai kaki 5 meter Sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah 7 meter dan tinggi kaki patung adalah 10 meter Pelaksanaan pembuatan patung ini saat itu adalah tim pematung keluar ke Arca Pimpinan Edi Sunaso di Karanguni dan dibantu oleh Terubu Sudasono Pada saat pembuatannya Presiden Soekarno saat itu di Duta Besar Amerika Serikat saat itu Howard P. Jonas beserta para menteri sempat berkujung ke sanggar Edi Sunaso Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun Menumen selamat datang kemudian diresmikan oleh Soekarno pada tahun 1992 atau tepat 1 tahun kemudian Nah selama ini bertahun-tahun Pembuatan hotel Indonesia tidak hanya jadi salah satu tempat favorit aja loh yang paling ikonik di hati Masyarakat kota Jakarta Indonesia saja Monumen selamat datang terletak di Pusat Bundaran Hotel Indonesia Atau Bundaran HI Dinamakan demikian karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Hotel Indonesia Ejaan lain yang diterima oleh yang saya sebutkan tadi adalah Bundaran HI Yaitu bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Jawa dan Metawi Dialek yang lebih dekat dengan identitas Jakarta Bundaran ini terletak di tengah persimpangan loh Depannya di Jalan MH Tamrin dengan Jalan Imam Bonjo Jalan Sultan Sahrir dan Jalan Kebon Kacang Pada tahun 2002 Bundaran Hotel Indonesia direstaurasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Dengan penambahan air manju baru, desain kolam baru dan pencaihan Sesudah era reformasi Bundaran HI sekembali diminati dan menjadi tempat populer untuk menakluk Untuk melakukan aksi demonstrasi Setiap hari Minggu pagi saat dilaksanakan Jakarta Kavri Day Bundaran ini dipenuh Di orang-orang yang berolahraga, bersepeda maupun pedagang Dan itulah fakta menarik tentang Monumen Selamat Datang yang selamat ini menjadi salah satu Paling ikon Nick Lord di Indonesia Semoga Vlog with Hans Ebert Kali ini bermakna Fahad buat kita sekalian ya Oh iya Ada yang menarik yang wajib dikunjungi ini Adalah Grand Indonesia Ketujuh yang merupakan mall terbesar di Jaya Kata Indonesia Seperti yang sudah saya jelas Kan tadi loh Grand Indonesia merupakan family friend di Lifetime Mall Yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat Pada tahun 2007 Hotel Indonesia mengambil pemugaran Selanjutnya setelah dibuka kembali Hotel di kolam oleh grup Kempinski Dan namanya diganti menjadi Hotel Indonesia Kempinski Setelah mengalami renovasi selama 5 tahun Pada tanggal 20 Mei 2009 saat itu Hotel Indonesia Kempinski dibuka kembali Presiden RI ke-6 SPY Area sekeliling Hotel Indonesia juga dikembangkan Memiliki komplek multiguna Dengan nama Grand Indonesia yang terdiri gedung perkotaan Menara BCA Apatemen Kempinski Residence dan Pusat Pembelajaran Grand Indonesia Grand Indonesia terdiri dari tiga bagian Ismall, Wismall dan sebuah Skybridge Yang menghubungkan kedua bagian tersebut Skybridge Citasnya di lantai 1, 2, 3, 3, 3, dan 5 Sebuah food scotch Yang terdapat pada West Mall Yang bernama Footprint Berada di lantai 5 West Mall Grand Insya Allah dibuka Untuk umum pada April 2007 Grand Dan kini Grand Indonesia Merupakan salah satu mall Terbesar di Jakarta Pusat Terbesar kedua di Jakarta Setelah mall Kepagadi di Jakarta Utara Dan terbesar keempat di Indonesia Sesudah Pakuon Mall Dan tunjangan Dan tunjangan Maaf, maksud saya Tunjangan plaza di Surabaya Jawa Timur Indonesia Dan Begitulah fakta-fakta menarik Tentang hotel Grand Indonesia Yang selalu mencuri perhatian Bagi masyarakat Jakarta Indonesia dan juga ibu kota Negara tercinta Baik, itulah fakta menarik Dari saya dan Ada satu lagi nih Ternyata Pada saat itu Kasus ciptaan turunan logo Grand Indonesia Terjadi dua kali loh Kasus yang pertama kali terjadi Pada 2010 Dan kedua terjadi pada tahun 2021 Pada April 2010 Keluarga besar Hennanto Saat itu menggugat Grand Indonesia atas logo mall tersebut Yaitu siluat monumen selamat datang Dengan warna emas Kuasa hukum Keluarga Hennanto Saat itu Andina Maban Telah beberapa Kali mengingatkan Grand Indonesia Untuk tidak menggunakan siluat monumen selamat datang Sebagai logonya Tanpa sijin keluarga besar Almarhum Hennanto Saat itu Namun pihak Indonesia Tidak menggurbis Peringat tersebut dengan Alasan logo terinspirasi Murni dari patung Patung tersebut telah terdaftar Di pangkat data DJKI pada 2010 Pada Januari 2001 Keluarga Hennanto Menuntut lagi Grand Indonesia Yang masih menggunakan patungnya Sebagai logo Untuk kedua kalinya Saat itu Yaitu siluat monumen selamat datang Dan meningkatan merah Alhasil Grand Indonesia Harus memberikan dirugi Sebesar Satu milinya rupiah Kepada keluarga besar Hennanto Dan itulah fakta penting Tentang Grand Indonesia Dan juga Bundaran hotel Indonesia Serta monumen selamat datangnya Yang selalu mencuri perhatian Bagi saya Saya Hans Adbert Selamat malam Dan kita bertemu kembali Di episode selanjutnya Hanya Di seluruh laman Youtube channel resmi Hans Adbert Sebelum saya menutup Perjumpaan kita pada Vlog with Hans Adbert kali ini Jangan lupa subscribe Seluruh laman Youtube channel resmi saya Hans Adbert 1997 Hans Adbert 97 Hans Adbert Dan juga Like, share, log, dan komen Semoga banyak-banyaknya Saya tanyakan notifikasinya Saya Hans Adbert Kami ucapkan Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya